Halo semuanya, kembali lagi di channel ATJP FHUI. Kali ini podcast Marjan, podcast Mari jadi notaris. Di episode kedua, di sini Disrina dan Rizka akan membahas tentang pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam lingkup profesi notaris yang diatur dalam kode-undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Nah Riz, ini topiknya cukup menarik ya, disini aku ada beberapa pertanyaan, yang pertama aku menyebutkan ini, kan jumlah notaris itu di kota-kota besar yang terutama, itu kan cukup banyak ya Riz, dan bahkan banyak banget gitu. Nah tingkat itu bisa berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat untuk mereka menggait para klien nih teman-teman. Nah menurut Rizka sendiri itu kawan-kawan kayak gimana sih? Sebelumnya kita juga harus selektif ya, karena kan sebetulnya persaingan usaha itu adalah konsepensi alami dalam setiap kegiatan usaha. Nah bener banget. Nah tapi emang akhirnya persaingan usaha ini bukan berarti dibiarkan bebas gitu aja, jenisnya itu tetap harus diatur, diawasi, dan ditindakkan juti kalau ada pelanggaran. Apalagi kalau misalnya pelanggaran itu kemudian menuntutkan notaris lainnya oleh masyarakat. Nah kalau begitu Riz, sebetulnya UUJN ya, UU Jabatan Notaris ini sendiri itu mau ngerti gak sih tentang persaingan usaha yang tidak sehat tadi? Nah sebetulnya kita perlu tahu dulu nih Riz, karena kan Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada dua ya. Ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, serta perubahannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Kalau misalnya di Undang-Undang 30 tahun 2004, itu sebetulnya udah diatur, udah disinggung secara eksplisif dalam penjelasan pasal 17 huruf A, dimana notaris itu dilarang melakukan pekerjaan di luar wilayah jabatannya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta menjaga persaingan usaha tidak sehat. Tapi sebetulnya patut disayangkan, karena di Undang-Undang 2 tahun 2014, alias perubahannya, Penjelasan pasal 17 huruf A ini diubah jadi cukup jelas, tapi sebetulnya gak perlu khawatir, karena di perubahan Undang-Undang ini di pasal 17 huruf A itu udah diatur bahwa notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilapan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan markabat jabatan notaris. Jadi sebenarnya kalau menurutku pribadi ya, walaupun persaingan usaha tidak sehat ini gak disinggung secara eksplisif dalam Undang-Undang 2014, tapi sebetulnya dia bisa masuk ke dalam narangan pasal 17 huruf A, karena persaingan usaha tidak sehat itu ketulnya bertentangan dengan kepatutan, serta dapat mempengaruhi kehormatan dan markabat jabatan notaris. Oke, gitu ya Ries ya. Jadi sebenarnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 ini gak matur secara eksplisif, tapi bisa masuk di larangan pasal 17 huruf I. Nah, kalau gitu Ries, aku mau tanya lagi nih, persaingan usaha tidak sehat itu termasuk ke pelanggaran kode etik juga gak sih? Betul, persaingan usaha tidak sehat ini juga masuk ke dalam pelanggaran kode etik, karena dia diatur dalam pasal 459 kode etik ikatan notaris Indonesia bahwa notaris dilarang melakukan segala pekerjaan yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Oh gitu ya Ries ya, ya paham-paham. Terus juga denger-denger ya Regis, aku pernah denger ya soal praktek di mana notaris itu menawarkan kerjasama dengan pihak kedua, terus pihak kedua itu setuju dengan kerjasama tersebut. Nah, terus notarisnya itu menetapin honor per akta yang murah, bahkan tuh murah banget gitu. Itu sebenarnya boleh gak sih Ries? Nah, sebenarnya pertanyaan kami ini bisa dibedah jadi dua aspek. Aspek yang pertama, kita harus melihat dari konstruksi kerjasamanya. Dan aspek yang kedua itu adalah dari segi penetapan honor per akta yang murahnya. Kalau kita lihat dari konstruksi kerjasama itu, kita lihat dulu nih, sebenarnya kerjasama ini tuh dibuat oleh notaris dengan tujuan agar si pihak kedua ini bisa menggaet banyak kalian, bisa menjadi perantara untuk menggaet banyak kalian atau tidak. Karena kalau motifnya itu untuk itu, untuk menggaet banyak kalian, ini tuh dilarang dalam pasal 4 angka 4 kode etik ikatan notaris Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari aspek yang kedua, dan yang menetapkan menghina honorarium, ini sebenarnya masih menganggung masalah sih, Miss. Karena sebetulnya di undang-undang jabatan notaris itu gak diatur sama sekali, soal honorarium ini maaf, tapi yang diatur itu justru maksimalnya. Ini tuh diatur dalam pasal 35, dimana honor itu ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis. Kalau misalnya kita lihat dari nilai ekonomis, ini ditutupkan bahwa, kalau nilai objek itu kurang dari 100 dekat, maka maksimal honornya itu 2,5%. Kalau misalnya nilai objek itu dalam range antara 100 juta sampai 1 nilai rupiah, itu maksimal honornya 1,5%. Tapi kalau misalnya nilai objeknya itu lebih dari 1 miliar, itu maksimal honornya dikentukan berdasarkan kesepakatan karakter, tapi gak boleh lebih dari 1%. Nah, lain lagi kalau misalnya kita melihat dari nilai sosiologis, biasanya kalau nilai sosiologis ini untuk akte-akte tertentu aja, akte pendirian sekolah, akte pendirian daya sang, rumah sakit, pokoknya untuk tujuan sosial. Untuk pembangun apa namanya kebutuhan masyarakat secara sosialnya gitu ya. Kebutuhan masyarakat banyak, masyarakat umum. Karena masalah ya. Betul banget. Untuk akte-akte bernilai sosiologis ini, itu udah dikentukan maksimalnya sebesar 5 juta rupiah dalam menunggu jabatan notaris. Nah, jadi sebenarnya kalau kita simpulkan, ujian ini gak mengatur honor yang di luar, tapi justru maksimalnya disini diatur. Nah, sebenarnya dalam kode etik ikatan notaris di Indonesia, pasal 4 akas 10 udah matur bahwa notaris itu tidak boleh menetapkan honor di bawah batas bawah yang telah ditetapkan oleh pertukulan. Tapi masalah gak selesai disitu nih, karena sebetulnya batas bawah honorarium ini juga gak gini-gini, sorry. Kalau misalnya batas bawah honorarium itu sebetulnya ditentukannya lokal. Kayak kira masalah Blue Day itu ditentukannya lokal berdasarkan kegujakan pengurus wilayah masing-masing. Tapi yang jadi masalah itu sebetulnya belum semua wilayah sudah mengatur batas bawah honorariumnya. Jadi sebetulnya dalam beberapa wilayah itu masih terdapat kekosongan peraturan. Walaupun sebetulnya di sisi lain, ini tujuan yang bagus sebenarnya itu ada spirit yang bagus bahwa pendetapan honorarium itu gak dibesarkan kepada kegiatan ekonomi wilayah masing-masing. Itu bagus sih sebenarnya. Tapi masalahnya adalah masih terdapat kekosongan peraturan di dunia atau wilayah masing-masing. Itu yang menjadi masalah. Tapi sebenarnya undang-undangnya dan peraturan-peraturannya itu udah ngelinci dan udah mengantungkan secara komplekensif ya. dan demi masyarakat yang mendapatkan kekosongan hukum serta keadilan dan bermanfaatannya juga nih teman-teman. Oke. Nah tadi kan kita udah denger penjelasan dari Rizka nih. Sekarang kita dengerin penjelasan dari teman kita nih Vina dan Wifi yang akan menjelaskan soal gimana sih perangan dan efektifitas pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sangat antarmakaris. Yuk teman-teman kita simak di video berikut ini. Oke baik. Tadi kan telah dibahas mengenai fungsi penetapan tarif di bawah standar. Nah untuk praktiknya bagaimana sih? Untuk praktiknya sendiri itu masih terdapat masalah. Karena peraturannya telah diatur oleh undang-undang jabatan notaris dan pengaturan yang telah dilakukan oleh ini itu masih hanya sebatas daftar tarif di atas kekas aja. Nah untuk praktiknya di lapangan itu masih banyak notaris yang tidak mematuhi peraturan tersebut atau melanggar peraturan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masing-masing notaris untuk mematuhi peraturan yang telah berlaku. Oke selanjutnya untuk faktor kenapa notaris mengabaikan peraturan tersebut. Salah satunya yaitu karena banyaknya jumlah notaris di suatu daerah yang menyebabkan persennya antara notaris itu semakin meningkat. Nah itu merupakan faktor besar atau terutama yang menyebabkan peraturan itu diabaikan. untuk bentuk pelanggarannya sendiri yaitu notaris melakukan praktik belanting harga untuk mendapatkan kain sebanyak-banyaknya. Jadi pertama-tama yang akan aku jelasin adalah beberapa alasan kenapa notaris melakukan penatapan tarif di bawah sekadar. Alasan pertama itu karena notaris akan merasa rugi jika pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan kegiatan malah ditawarkan ke orang lain. Alasan yang kedua karena notaris kadang terpaksa menerima pekerjaan tersebut untuk kebutuhan operasional kantor. Dan alasan yang ketiga notaris menerima pekerjaan tersebut tuh untuk menjaga harkat dan martabat diri sebagai seorang notaris. Selain itu notaris juga memiliki beban selalu segitu. Kadang-kadang notaris cuma harus sendiri kalau misalkan nggak punya klien. Tapi tetap aja alasan-alasannya ini tuh nggak boleh digunakan karena emang melentang undang-undang dan politik notaris. Jadi ada yang namanya peranan ikatan notaris di Indonesia. Itu biasa disingkat ini. Ini tuh merupakan organisasi yang menanggungi notaris-notaris di Indonesia. Yang dimana tentunya memiliki peranan yang penting untuk menjaga pelanggaran hukum atau segala macam pesanian yang tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa notaris di Indonesia. Upaya yang dilakukan organisasi ini untuk menjaga terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris yaitu pemerintahan oleh institusi terkait koordinasi penjasama antar notaris dan ikatan notaris di Indonesia serta pengawasan yang berkaitan. Jadi pengawasan notaris itu diberikan menjadi dua. Pertama perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jawatannya akan diawasi oleh majlis pengawas. Sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar menjalankan jawatannya itu akan diawasi oleh jaman kehormatan notaris. Fungsi dari pengawasan itu pada dasarnya merupakan wujud dari pelindungan hukum terhadap notaris itu sendiri. Namun dibalik itu, notaris sendiri juga harus memperhatikan dimana perilaku profesi yang memiliki integritas moral yang mantap hasil itu terhadap klien maupun diri sendiri sadar akan matas-matas kemenangannya dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan Oke teman-teman, tadi kita kan udah hebat nih penjelasan dari Rizka, dari Vina, dan dari Levi juga. Semoga informasi yang mereka sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua nih tentang profesi notaris dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam menikup profesi notaris. Nah, teman-teman jangan lupa ya Subscribe channel EtaJPFHUI dan like video-videonya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!